Sejarah masuknya Islam di Rusia terjadi dalam beberapa tahapan. Awal mula penyebaran Islam di Rusia Masuknya cahaya Islam di Rusia dimulai pada masa kekhalifahan Umar bin Hatta Pradiyallahu Anhu, tepatnya pada tahun ke-18 Hijriah. Kaum muslimin menaklukan Azerbaijan dan Asia Tengah dan kemudian berlanjut dengan penaklukan kaum muslimin atas daerah Darban atau yang disebut Bab Al-Abuab atau gerbang dari segala gerbang pada tahun ke-38 Hijriah. Maka Islam pun menyebar ke seluruh wilayah Kaukasus. Salah satu hal yang menyebabkan cepatnya penyebaran Islam di negara itu adalah konflik internal agama dan doktrin dikelangan mereka sendiri. Sehingga umat Islam dapat menguasai wilayah Bahu. Penaklukan Islam berlanjut sampai mereka menguasai seluruh wilayah Daria Selatan pada periode tahun 56 Hijriah sampai dengan 96 Hijriah. Mongol adalah salah satu bangsa yang memiliki rekap jejak yang kelam dalam sejarah Islam. Itu terjadi pada fase pasca Jenghis Khan berkuasa namun keadaan tersebut berubah setelah masuknya Islam penguasa Mongol. Baraka bin Loshi bin Jenghis Khan yang memiliki dampak jelas pada penyebaran Islam di kalangan rakyatnya dan menjadi faktor yang membantu penyebaran Islam di daerah Crimea dan beberapa wilayah di Rusia Selatan, utara Laut Hitam dan Laut Kharas hingga Siberia Barat. Sehingga Islam menjadi agama yang dianet oleh mayoritas penduduk Balkan, Karaskai, Kirakasian Timur, dan Balkaria pada akhir abad ke-15. Namun negara ini sempat mengalami gempuran dari Rusia yang notabene beragama Kristen. Tapi pada akhirnya berhasil mereka atasi hingga kemudian menggapai kejayaan Islam pada akhir abad ke-16 dan awal abad berikutnya. Ada pun berikut peta penyebaran serta presentasi jumlah kaum muslimin di Rusia berdasarkan wilayah tempat tinggal dan etnis mereka.